Halo Sobat, selamat datang di channel RentalMovie, semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini, Mimin akan merekap alur cerita film, aksi petualangan, dan komedi si Ladak Biru yang sangat kesit, yaitu Sonic the Head J-Hope. Film ini terbit di tahun 2020 dan disekadari oleh Jeff Fowler. Sebelumnya, Mimin peringatkan terlebih dahulu konten ini mengandung spoiler. Jika sobat tidak ingin terkena spoiler, silakan tutup video ini. Oke, tanpa banyak budget, mari kita cek yuk jeruk. Di awal scan, memperlihatkan pemandangan sebuah pulau yang indah di planet yang jauh dari bumi. Terlihat si Ladak Biru Sonic kecil dengan kemampuannya berlari dengan sangat cepat. Terlihat Sonic mampu mengitari seluruh pulau hanya dengan waktu 2 menit saja. Dengan dibekali kekuatan yang sangat luar biasa itu, Sonic disuruh oleh orang tua angkatnya yaitu Longclaw untuk merahasiakan kemampuannya. Namun, dikarenakan Sonic masih seorang bojil, Sonic tanpa menghiraukannya dia terserusan saja berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi mengitari sekitar pulau. Setelah Sonic merasakan lelah berlari, akhirnya Sonic telah sampai di kediamannya. Longclaw selalu memperingatkan Sonic untuk berhati-hati dan khawatir takut ada yang melihat kemampuannya. Benar saja, setelah sesaat kembali ternyata Sonic telah diikuti. Sonic diburi oleh Soko Echidna. Terlihat para pemburu tersebut melepaskan panahnya ke arah Sonic dan Longclaw. Tetapi Longclaw telah melindungi Sonic dan membawa Sonic terbang menghindari sergapan Soko Echidna. Namun naas, saat di udara Longclaw terkena busur panah Soko Echidna dan akhirnya dia pun terjatuh. Kemudian terlihat Longclaw yang sudah tidak berdaya memberikan Sonic sekantung cincin. Cincin tersebut dapat membuka portal untuk berpindah dengan sekejap sesuai dengan keinginan penggunanya. Longclaw berpesan kepada Sonic sebaiknya menggunakan cincin itu untuk berpindah tempat saat dirasa tempatnya ditinggalinya sudah tidak aman lagi. Longclaw melemparkan sebuah cincin dan dia arahkan ke suatu tempat di ujung alam semesta yang jauh untuk menghindari sergapan Soko Echidna. Terlihat Longclaw menghadang Soko Echidna dan akhirnya Sonic pun memasuki portal tersebut sendirian dan meninggalkan Longclaw. Selamat tinggal, Sonic. 10 tahun kemudian di Green Hills, terlihat seorang serif yang bernama Tom Whiskey. Tom bertugas mengamankan jalanan dan dia selalu memegang alat detektor kecepatan. Siapa tahu ada yang ngebut dan tidak pakai helm, dia siap menilangnya. Dikarenakan di Green Hills termasuk wilayah yang terpencil dan jarang sekali ada kendaraan yang lewat. Suatu ketika saat Tom sedang bosan, tiba-tiba detektor menyala dan menunjukkan sesuatu yang lewat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Terlihat kecepatannya 300 km per jam. Terlihat Tom yang kebingungan akan hal aneh tersebut dikarengan Tom melihat ke sana kemari tidak terlihat apapun. Lalu Tom pun turun dari mobilnya dan memeriksa keadaan sekitar. Tom menemukan sebuah duri mirip duri landak namun berwarna biru. Lalu terlihat Sonic menyelamatkan seekor kura-kura yang hampir tertabrak sebuah druk. Dan Sonic mengajak kura-kura itu berlari dengan sangat cepat menyusuri jalanan pegunungan dan hutan. Terima kasih telah menonton! Terlihat sesekali, Sonic Jail mengerjai salah satu penduduk kota yang penasaran dengan Sonic. Sonic seringkali mengintip di juala rumah Tom untuk sekedar menonton film. Namun dibalik keramaian kota, Sonic merasa kesepian karena dia tidak mungkin memperlihatkan dirinya di depan orang-orang. Hari berikutnya di malam hari, Tom pulang dari pekerjaannya. Terlihat di rumah Tom telah disambut oleh istrinya yaitu bernama Maddie. Maddie memberikan sebuah kejutan kepada Tom. Dia memberikan sebuah surat di mana surat tersebut berisi tentang Tom yang diterima pekerja di kepolisian San Francisco tepat yang paling Tom indam-indamkan selama ini. Karena menurut Tom, di Green Hill sendiri cukup membosankan dia ingin bekerja sebagai seorang polisi seutuhnya untuk mengabdi kepada masyarakat. Terlihat Tom dan Maddie sangat bahagia merayakannya. Lalu keesokan harinya, Maddie pun memutuskan untuk pergi ke San Francisco sendirian. Di hari berikutnya, terlihat Sonic mengintip sebuah pertandingan bisbol. Dia senang melihat para anak-anak bermain bisbol dengan jariah. Di malam harinya, masih di tempat yang sama, Sonic mencoba bermain bisbol sendirian. Terlihat Sonic sebagai pelempar bola sekaligus pemukul dan menangkap bola. Semuanya dilakukan Sonic sendiri dengan kecepatan super yang dimilikinya. Setelah beberapa lama memainkan bisbol, Sonic menyadari kalau dia kesepian. Sonic ingin mempunyai teman bermain seperti yang lainnya. Dengan rasa kesal akan kesendiriannya, Sonic berlari mengitari lapangan semakin lemah semakin cepat. Dikarenkan kesempatan Sonic yang overpower, terlihat Sonic membuat sebuah energi gelomba kejut yang sangat luar biasa. Yang mengakibatkan listrik seluruh kota padam. Di tempat lain, Tom yang sedang sibuk ditelepon oleh rekannya karena listrik sedang padam. Lalu Tom melihat sebuah duri yang dia temukan beberapa hari yang lalu memperlihatkan duri tersebut bercahaya berwarna biru. Setelah itu, terlihat para pendigi militer Amerika Serikat mendeteksi adanya gelombang energi yang sangat besar di Green Hills. Energi tersebut membuat mereka penasaran. Mereka mengira itu adalah serangan dari musuh negara. Terlihat para pendigi militer itu memerintahkan seseorang yang ahli teknologi untuk memeriksa apa yang sebenarnya sedang terjadi. Keesokan harinya, di lapangan Biswal, terlihat banyak tentara berlalu-lalang mengamankan lokasi tersebut dan memeriksa apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah itu, kemudian datang truk besar berwarna hitam. Dari dalam truk tersebut, keluarlah seseorang yang sangat berbahaya. Dia adalah Dr. Robotnik, seorang yang diperintahkan untuk memimpin penyelidikan lonjakan energi tersebut. Terlihat Robotnik menggunakan banyak sekali drone miliknya yang berbentuk seperti telur. Untuk memeriksa keadaan sekitar, Robotnik tidak membutuhkan waktu yang lama. Salah satu drone Robotnik menemukan sebuah sesek sepatu di atas batu. Dengan menggunakan teknologi canggih miliknya tersebut, terlihat sebuah telapak kaki mungil yang semakin membuat Robotnik semakin penasaran. Terlihat Robotnik yang penasaran, dia pun mengerahkan semua yang ada untuk mencari makhluk tersebut. Sony ternyata sadar keberadanya sudah tidak aman lagi. Sony mencoba berkemas untuk pindah ke tempat lain yang lebih aman. Sony pun berencana menggunakan sebuah cincin portal miliknya. Sony berencana akan pergi ke planet jamur. Ketika Sony akan melemparkan cincin portal miliknya, tiba-tiba terdengar suara drone robot mendekat. Sony pun pergi mencari tempat yang lebih aman terlebih dahulu. Kemudian di tempat lain terlihat Tom yang sedang beraktifitas di pagi hari, mendengarkan suara aneh di garasinya. Dia mengira itu adalah seekor ragun. Tom mempersiapkan diri dengan pistol bius dan mencari tahu ada apa di garasinya. Sementara itu di dalam garasi, ternyata suara tersebut berasal dari Sony yang mencoba mencari sebuah tempat yang aman untuk melemparkan cincinnya. Sebelum sempat ia melemparkan cincinnya, segera tiba-tiba Tom masuk dalam garasi, terlihat Tom kaget melihat sosok Sonic. Begitupun juga Sonic, Tom tak sengaja melepaskan pistol biusnya dan tempat mengenai kaki Sonic. Sebelum pingsan, Sonic sempat membaca tulisan di kaos Tom yang tuliskan San Francisco. Lalu tak sengaja cincin Sonic pun terlepas dari kegamannya dan terlihat portal pun terbuka menuju San Francisco. Sonic yang pingsan tak sengaja menjatuhkan sekantung cincinnya ke lubang portal yang menuju San Francisco. Sonic pun tak sadarkan diri, lalu Tom membawa Sonic masuk ke dalam rumahnya. Setelah siuman, Tom semakin kaget saat mengetahui Sonic dapat berbicara. Terlihat Sonic yang lemas lulai dan tidak mampu berlari karena pengaruh obat bius yang ditembakkan oleh Tom sebelumnya. Saat mereka berbicara, terlihat di luar datanglah truk milik robot Nick. Terlihat robot Nick telah turun dari dalam truk miliknya. Robot Nick dapat mencapai rumah Tom karena melihat jejak kaki Sonic. Terlihat robot Nick yang mencoba memasuki rumah Tom untuk mencari keberadaan Sonic, tetapi Tom tidak mengizinkannya. Setelah itu, terlihat robot Nick yang licik menggunakan drone kecil miliknya untuk memasuki rumah Tom dan memeriksa seluruh isi rumah Tom. Di dalam rumah, terlihat Sonic yang bersembunyi di lonteng. Terlihat Sonic ketakutan melihat drone milik robot Nick. Ketika drone tersebut sedang memeriksa di area Sonic, secara tidak sengaja, Sonic pun terguling dan terjatuh ke dapur. Mendengarkan suara itu, robot Nick yang ada di luar curiga dan menerobos untuk masuk. Saat memasuki dapur, robot Nick hanya melihat seekor ragun. Tak menyerah, robot Nick berhasil menemukan duri landak berwarna biru yang ditemukan Tom sebelumnya. Robot Nick pun mengancam Tom dan hampir menembak Tom. Terlihat Sonic yang merasa bersalah, tiba-tiba muncul dari bawah meja. Robot Nick pun terkejut melihat Sonic. Saat robot Nick akan menangkap Sonic, dengan susah payah, terlihat Tom dan Sonic berhasil kabur dari kejaran robot Nick dengan menggunakan sebuah mobil. Akan tetapi, terlihat robot Nick telah berhasil mendapatkan duri milik Sonic yang ditemukan oleh Tom sebelumnya. Di perjalanan, Sonic meminta bantuan Tom untuk menemukan cincin yang terjatuh di San Francisco. Karena Sonic menganggap semua ini adalah kesalahan Tom yang telah menembaknya saat Sonic akan menggunakan cincin itu. Tom yang merasa bersalah, akhirnya bersedia membantu Sonic menuju San Francisco untuk menemukan kantong cincin milik Sonic. Di perjalanan, saat Tom menelpon temannya menggunakan telepon umum, pandangan Sonic teralikan pada sebuah game motor yang sedang berpesta. Karena khawatir, Tom menyusul Sonic ke tempat tersebut. Di sana, Tom dan Sonic berbincang tentang sebuah daftar keinginan yang belum terpunuh Sonic selama di planet bumi. Dikarenakan Sonic sebentar lagi akan meninggalkan bumi dan berpindah ke planet jamur. Tom melihat banyak sekali hal yang belum sempat Sonic lakukan. Tom kasihan kepada Sonic, dan Tom memutuskan agar membantu Sonic mewujudkan semua daftar keinginan miliknya. Terlihat mereka pun bersenang-senang, namun setelah itu datang tiga orang yang ingin mengusir Tom dan Sonic. Lalu terlihat Sonic bertingkah dan menentang orang tersebut. Karena terlalu banyak menonton film laga, kemudian terjadilah keributan di sebuah bar. Sonic yang memiliki kecepatan supersonic melihat orang lain seolah-olah sangatlah lambat. Sonic pun mengerjai mereka semua yang ada di dalam bar tersebut. Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya Sonic dan Tom kabur meninggalkan tempat itu. Dikarenakan hari sudah menunjukkan malam, terlihat sampailah mereka dan beristirahat di sebuah pengenapan. Di saat mereka sedang beristirahat, Tom bertanya kepada Sonic planet berikutnya yang akan Sonic datangi. Lalu Sonic pun menjawab tidak ada siapapun di sana, hanya ada udara yang bisa dihirup dan jamur-jamur raksasa. Terlihat Sonic yang sedih dikarenakan dia sangat menyugai bumi. Setelah Sonic tertidur, Tom melihat satu daftar keinginan Sonic yang belum tercapai, yaitu Sonic ingin mempunyai seorang teman. Kemudian di televisi terlihat berita tentang Tom yang melakukan terorisme dan dianggap berbahaya. Keesokan harinya, Tom dan Sonic melanjutkan perjalanannya. Di perjalanan, Sonic menanyakan keinginan Tom yang belum tercapai hingga saat ini. Lalu Tom menjawab ingin menjadi polisi sesungguhnya, bertugas melindungi orang dan membahas demi kejahatan. Tom ingin pergi dari Green Hills, Sonic terlihat kecewa mengetahui Tom ingin meninggalkan Green Hills. Karena menurut Sonic, rakyat Green Hills masih membutuhkan Tom. Di saat mereka sedang berbincang, ternyata mereka dibutuhi oleh sebuah tank milik robot Nick. Terlihat mereka pun diserang, agar tetapi Sonic mampu merobohkan tank itu dengan kemampuannya. Namun tank itu masih memiliki tank cadangan yang lebih kecil dan mulai mengejar mereka lagi. Sonic berhasil mengalahkannya, namun masih muncul lagi kini dengan satu roda. Kali ini terlihat Tom yang mampu menyingkirkannya, namun masih ada lagi dengan bentuk yang lebih kecil. Benda itu mampu memotong bagian atas mobil milik Tom. Terlihat benda itu akan meledak dan menempel di tangan Sonic. Untung saja Sonic berhasil melepaskan benda itu dari tangannya, dan benda itu meledak saat Sonic masih berada di dekatnya dan membuat Sonic terjatuh dan pingsan. Di lain tempat, Robert Nick telah menyadari dulu milik Sonic bercahaya dan tertarik ingin menelitinya. Sesampainya di San Francisco, Tom langsung menemui istrinya Maddy yang berada di rumah adiknya. Tom memperkenalkan Sonic kepada mereka berdua. Terlihat mereka berdua pun menerima Sonic dan mulai merawatnya. Di markas Robert Nick, dia telah berhasil mengekstrak energi luar biasa yang terdapat di dori milik Sonic tersebut. Terlihat dia telah memasukkan energi itu terhadap pesawat miliknya. Di lain tempat, Maddy yang seorang dokter hewan berusaha menolong Sonic. Terlihat Sonic pun telah sadar setelah diberikan sesuatu oleh Maddy. Kemudian coco anak dari adik Maddy memberikan sepatu baru untuk Sonic. Terlihat Sonic menerimanya dan bahagia karena dia selama ini tidak pernah mendapatkan hadiah dari siapapun. Kemudian berangkatlah mereka ke sebuah gedung di mana kalung cincin milik Sonic terjaduh. Terlihat mereka pun memasuki gedung tersebut dan sampailah di puncak bangunan. Kemudian Sonic telah berhasil mendapatkan cincin miliknya kembali. Momen mengharukan pun telah terjadi. Sonic terlihat sedih karena akan segera meninggalkan bumi dan keluarga Tom. Terlihat Sonic akan menggunakan cincin miliknya untuk pergi. Tiba-tiba muncul drone milik robot Nick datang mengumpung mereka. Terlihat robot Nick telah datang dengan pesawat super miliknya. Dirasa tepatnya berbahaya, Sonic mendorong Tom dan Maddy terjatuh dari atas gedung. Secara tiba-tiba seluruh drone telur milik robot Nick meluncurkan beberapa tembakan roket dan peluru ke arah Sonic. Terlihat Sonic dengan kecepatan supernya membuat roket dan peluru tersebut terlihat lambat. Namun robot Nick dengan energi duri milik Sonic, sekarang dia telah mampu mengimbangi kecepatan super milik Sonic. Sonic pun lengah dan akhirnya dia pun tertembak. Di saat situasinya di luar dugaan, Sonic melihat Tom dan Maddy sedang terjatuh hampir mencapai daratan. Sonic dengan kemampuannya telah berhasil menggapai salah satu cincin portal dan segera mengirimkan Tom dan Maddy ke sebuah kandang sapi di Green Hills. Sementara itu, di San Francisco terjadi kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi antara Sonic dengan robot Nick. Sonic menggunakan cincin miliknya untuk berpindah-pindah ke berbagai tempat. Namun terlihat robot Nick masih mampu mengimbangi kecepatan Sonic dan mengejarnya. Terima kasih telah menonton! Saya tidak bisa kehilangan dia! Dia rasa sulit melarikan diri dari robot Nick. Sonic akhirnya membuat tornado pasir untuk melabui dokter Nick. Di saat dokter Nick terkena badai pasir tersebut, terlihat Sonic yang berusaha kabur dengan menaiki sebuah piramida. Sonic menggunakan cincin miliknya kembali ke Green Hills. Di saat akan memasuki portal, Sonic terkena tembakan dari robot Nick. Terlihat Sonic memasuki portal dan keluar dengan keadaan yang mengenaskan dan pingsan. Di Green Hills, Tom berusaha menghentikan robot Nick, namun Tom malah terjatuh. Kemudian terlihat seluruh warga Green Hills tidak terima dan ingin menyiirkan robot Nick, karena mereka sudah menganggap Tom sebagai pahlawan penyelamat mereka. Ternyata, para warga sudah menganggap Sonic sebagai penduduk kota kecil itu. Terlihat, saat semua berusaha melindungi Tom dan Sonic sebagai teman, kemudian secara tiba-tiba muncul gelatan cahaya biru dari tubuh Sonic. Terlihat Sonic kembali siuman. Sonic berhasil mengambil kekuatan yang ada di duri miliknya yang diambil oleh robot Nick. Dengan kekuatan supernya, Sonic mencoba menghantam dan mancurkan pesawat super milik robot Nick. Terlihat dengan bantuan Tom, sebuah cincin portal telah dilemparkan menuju planet jamur. Terlihat Sonic dengan seluruh kekuatannya menabrak kapal super milik robot Nick. Dan dengan stratega, Sonic mendorong pesawat robot Nick beserta robot Nick memasuki sebuah portal cincin dan portal tersebut mengarah ke planet jamur yang akan ditetangi Sonic sebelumnya. Terlihat seluruh warga Green Hills pun bersorak. Kejadian ini membuat Tom mengurungkan niatnya pergi ke San Francisco dan berencana tetap tinggal di Green Hills. Beberapa hari kemudian, Tom membuatkan rumah baru untuk Sonic di balik atap rumah miliknya. Mulai sekarang, Sonic tinggal bersama Tom dan hidup bahagia. Scene pun berganti dan memperlihatkan di suatu tempat dan jauh di planet jamur. Robot Nick terlihat masih hidup dan menggunduli kepalanya. Dengan berbekal duri kekuatan super milik Sonic, dia berencana menggunakan kejinusannya untuk kembali ke bumi. Di bumi, terlihat muncul sebuah portal dan terlihat seekor rubah kuning berekor dua. Rubah tersebut bernama Tails. Terlihat, dia memegang sebuah jetjet dan bertujuan ingin mencari keberadaan Sonic. Dan akhirnya, tamat.